Jangan lupa subscribe sekarang juga, sekarang, sekarang juga Oke kembali lagi di channel saya Hari ini kita ada 2 timbangan, kita akan review Nah kita akan review yang besar dulu Ini yang kecilnya nanti dulu simpan dulu Oke, ini merupakan produk dari Cina Mini Digital Platform Scale Oke, merknya Tefer Kapasitasnya harusnya ini 1 kg atau 1000 gram Oke, kita buka apa saja isinya Oke, seperti biasa ada manualnya Ini bisa dilihat nanti Kemudian dapat baterai 2 kuah Oke, kita simpan Oke, dapat cover Covernya ternyata ada 2 Ini bisa sebagai tatakan Mau yang besar atau yang kecil Dan juga bisa sebagai cover atau pengaman Oke, inilah tampilannya Nah, disini kita masukkan baterai dulu Oke Kita nyalakan Disini ada tombol, ada 4 buah Pertama, power Yang kedua ada mode Yang ketiga ada piece Yang keempat ada tear Atau fungsi atau 0 Oke, dan ini tampilan birunya Ini merupakan plastik Nah ini pengaman Jadi bisa kita buka Bisa kita buka di bagian sini Nanti dia warnanya akan silver Ini, oke nanti dulu dibukanya Kita nyalakan dulu coba Kalau bisa disimpan di atas alas yang datar Kita nyalakan Ini tampilannya Nah, ini 0 Kalau kita lihat Pertama sebelum digunakan Kita lihat dulu modenya Ini modenya dalam ada satuan gram Kecil Kemudian kalau kita klik lagi Ada GN Ada OZ Ada OZ star Kemudian ada Oke DWT Kemudian ada CT ini karat Salah-salah Nah, biasanya kita menggunakan dalam satuan gram Dan ini presisinya ada Sampai dengan 0,1 gram Oke, ini sudah pastikan 0 Artinya sudah 0 Nah, gimana kalau misalkan ingin menggunakan tatakan Oke Jadi simpan saja tatakannya di atas Kemudian kita Oh, sudah otomatis ini tertimbang ya Nah, kita kalau ingin mengenalkan Tekan T Oke Jadi kita bisa menimbang Misal ya Kita menimbang Ini ada sebuah stiker Oke, beratnya adalah 135 gram Oke Seperti itu Oke Kemudian Nah, disini ada yang unik Ini harus ditarakan dulu ya Oke Jadi disini ada yang unik Ini adalah piece Ini Termasuk kategori Fitur yang canggih juga Piece ini adalah untuk Bisa menghitung Biasanya menghitung ya Menghitung suatu benda Yang ukurannya kecil tetapi sama Misalkan Kita cek dulu Kita coba Fitur Menghitung ya Atau pieces Kita harus ada sampelnya dulu ya Misalkan Disini ada Ada baut-baut plastik Cuman harus identik Ininya beratnya Kita tekan piece dulu Nah, ini masuk di benda piece Kita harus kalibrasi dulu Kita tekan piece nya lama PCS nya lama 2 detik Kurang Nah, kita harus memasukkan Sample sebanyak 25 buah Kita cek dulu Nah, kita harus memasukkan Sample 25 buah Karena disini sampelnya sedikit Saya memasukkan 5 saja Oke, 5 Kemudian tekan PCS nya sekali lagi Nah, artinya ini sudah terhitung 25 buah Artinya berarti Ini dihitungnya harusnya Satu buahnya 5 Ya Oke, benar ya Kita ambil 1 jadi 20 Kita ambil Kemudian jadi 15 Kemudian kalau kita tambah lagi 1 Jadi Nah, 30 Tambah lagi jadi 35 Kemudian jadi 40 45 Nah, begitu Oke, mungkin itu Fitur dari PCS nya Bisa menghitung jumlah yang dimasukkan Ini kadang-kadang Dibutuhkan juga Untuk pengukuran tertentu Oke, kita Kembali lagi ke mode Sebelumnya Kita tekan M saja Nah, ini Pengukuran biasa Ya Nah, disini Jadi Kalibrasi nya adalah otomatis Jadi kalau kita matikan Kemudian kita Simpan Suatu tatakan Nah, ini Kalau kita nyalakan Maka akan 0 Otomatis kalibrasi Nah, begitu Jadi tidak perlu Menggunakan tertentu lagi Kalau dari keadaan mati Kemudian dihidupkan Otomatis akan dikenalkan Oke, mungkin Sampai sini dulu Trivionya Jika ada pertanyaan Silahkan tuliskan di komentar Jangan lupa like Dan subscribe Dan Nantikan video Video selanjutnya Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax